Ratusan civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya melakukan aksi demonstrasi menolak pemecatan sepihak dekan Fakultas Kedokteran Prof. Budi Santoso. Dalam aksinya, civitas akademika meminta agar jabatan dekan dan nama baik Prof. Budi Santoso dikembalikan. Dalam aksi yang digelar di depan patung Fakultas Kedokteran, masa menyampaikan sejumlah poin tuntutan yang disampaikan secara bergantian oleh para guru besar. Masa menolak pemecatan sepihak Prof. Budi Santoso sebagai dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan menuntut pimpinan Universitas Airlangga untuk mengembalikan jabatan Prof. Budi Santoso atau Prof. Budi Santoso sebagai dekan Fakultas Kedokteran. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan jabatan dan memulihkan nama baik Prof. Bus. Salah satu guru besar uner Prof. Puruhito menyebut pemecatan Prof. Bus karena pendapat yang disampaikan adalah suatu bentuk pelanggaran hak konstitusi dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia. Prof. Puruhito menegaskan segala bentuk tindakan pengekangan, intimidasi, dan teror terhadap kebebasan berpendapat adalah pelanggaran nyata terhadap konstitusi yang sah. Kita menolak keputusan Rektor yang menyatakan bahwa Prof. Bus dihentikan jabatannya sebagai dekan secara mendadak tanpa suatu sebab yang kita ketahui tidak ada yang mendukung bahwa dia harus dipecat. Nomor dua kita mencinta agar jabatan beliau bisa dikembalikan lagi memimpin fakultus dokter ini sampai berakhirnya masa jabatan beliau dan kemudian kita mengharap agar nama beliau dikembalikan nama baiknya sebagai orang yang betul-betul concern terhadap pendidikan dokter di Indonesia memproduksi dokter yang baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.